Tuh, dua Tidak bisa teman-teman, sekali lagi Tuh, dua Balik lagi di channel Ikhwan Gemar Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua Bagaimana cara menyambung selang dengan pipa PPC ya Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke videonya Di hadapan kita sekarang sudah ada selang 3x4 in ya Dengan pipa PPC yang juga berukuran 3x4 in teman-teman Kebanyakan biasanya di lapangan Cara menyambung antara selang dengan pipa PPC adalah Cukup dilakukan dengan seperti ini teman-teman ya Jadi memasukkan selang ke dalam pipa PPC secara langsung Seperti ini teman-teman Sampai dia masuk sangat dalam sekali ya teman-teman Hal ini mungkin benar-benar saja ya Atau sah-sah saja dilakukan Untuk tekanan air yang rendah ya Biasanya dia hanya bocor sedikit teman-teman Tetapi untuk tekanan air yang sangat tinggi Dia akan mudah sekali lepas Misalnya disini tekanan airnya sangat tinggi ya Atau cukup tinggi Maka sambungan ini akan mudah sekali terlepas teman-teman Atau ada cara satu lagi Biasanya di lapangan teman-teman Dengan cara menurunkan ukuran pipa ini Misalnya dari 3 per 4 seperti ini Diturunkan ke setengah in ya Baru dia dimasukkan ke dalam selang seperti ini Oke pipanya dimasukkan ke dalam selang Baru biasanya mereka klaim ya Di antara sambungan pipa PPC dengan selang ini teman-teman Hal ini mungkin bisa-bisa saja ya Atau lebih bagus daripada yang tadi Padahal sambungan ini sangat mudah juga untuk terlepas Walaupun teman-teman menggunakan klaim disini ya Apabila nanti selangnya teman-teman tarik panjang Maka dia akan sangat mudah sekali terlepas Karena berisi air ya selangnya Air yang membuat nanti permukaan pipa PPC ini lebih licin Dibandingkan dia berada dalam keadaan kering seperti ini Nah teman-teman Cara penyambungan yang benar adalah sebenarnya Di pasaran sudah ada barangnya ya Barangnya yaitu adalah biasanya disebut dengan Host connector atau sambungan selang ya teman-teman Oke kita praktekkan teman-teman Bagaimana cara kita menggunakan host connector ini Untuk menghubungkan antara selang dengan pipa PPC teman-teman Oke caranya teman-teman adalah Dengan kita masukkan terlebih dahulu Pipa yang berukuran seperti diameter dalam dari selang ini teman-teman ya Dimana disini saya menggunakan pipa setengah in Atau pipa conduit bisa juga ya Kita masukkan kira-kira sekitar 3 atau 4 cm ke dalam selang ini teman-teman Oke kira-kira seperti ini ya sudah cukup teman-teman Kemudian kita potong pipa PPC ini Sejajar dengan bagian luar dari selang ini ya teman-teman Maka kita potong terlebih dahulu Dengan menggunakan gergaji Kalau sudah seperti ini maka Kita buka dulu Bagian Dari Host connector ini teman-teman Kemudian kita masukkan selang ke bagian host connector ini ya Yaitu selang yang sudah kita masukkan pipa setengah in tadi Ke bagian bawah dari host connector ini teman-teman Nah seperti ini ya Kemudian Cengkeramannya ini Cengkeraman host connector ini kita masukkan juga Ke bagian selangnya seperti ini ya Oke Sejajar teman-teman bagian selang dengan bagian pencengkram ini Kemudian kita pasang lagi host connector Yang sudah kita buka tadi ujungnya ya Kemudian kita kunci sampai Selang ini mengikat dengan kuat ke host connector ini teman-teman Oke seperti ini ya Ini sudah bisa kita buktikan bahwa Sambungan dengan host connector ini Sangat lebih kuat dibandingkan dengan sambungan yang biasa dilakukan Di lapangan ya Atau sambungan yang saya contohkan di awal tadi Oke teman-teman Langsung saja kita coba ya Kekuatan dari penyambungan dengan menggunakan host connector ini teman-teman Kita coba tarik Tuh teman-teman Tidak bisa ya Karena di bagian dalam dari host connector ini Sudah ada pengunci atau pencengkram Bagian dari Selang ini ya Yang dalamnya tadi sudah kita isi dengan pipa setengahin teman-teman Sehingga dia sangat kuat sekali Kita coba sekali lagi ya Tuh dua Tidak bisa teman-teman Sekali lagi Tuh dua Tidak bisa teman-teman Oke Kali ini saya kira sudah cukup untuk membuktikan bahwa sambungan selang dengan menggunakan host connector ini sangat kuat teman-teman Lalu bagaimana cara kita menyambungkannya dengan pipa PVC teman-teman Oke karena dia disini SDL maka kita balas dengan atau kita sambungkan dengan menggunakan SDD ya Seperti ini teman-teman Kita hubungkan dengan menggunakan SDD Oke sebelumnya disiltip lebih bagus ya Setelah itu baru kita sambungkan SDD dengan pipa yang sudah kita siapkan atau yang ingin kita sambungkan tadi ya Oke kira-kira jadinya seperti ini teman-teman Jadi telah terhubung atau tersambung antara pipa PVC dengan selang ya Dengan host connector Dengan sambungan yang sangat kuat sekali lagi ya Kita coba teman-teman Satu Dua Tidak bisa ya teman-teman Ini sangat keras sekali Oke teman-teman Untuk pemilihan dari host connector Terserah teman-teman ya Karena ada pilihan yang satu lagi Yaitu dia menggunakan SDD ya Kalau ini SDL Ini SDD teman-teman Kalau SDD seperti ini ya seperti biasa Yaitu kita balas atau kita sambung dengan menggunakan SDL Sama saja ya tergantung kebutuhan teman-teman Oke teman-teman jadi kesimpulannya apabila teman-teman ingin menghubungkan selang dengan pipa PVC Alangkah lebih baiknya teman-teman membeli host connector dengan harga yang tidak seberapa Tetapi membuat sambungan air teman-teman tidak bocor ya Sehingga bisa menghemat pemakaian air yang tidak diperlukan di rumah teman-teman sekalian Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, saran, dan sebagainya untuk channel ini Harap dicantumkan saja di kolom komentar di bawah Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini Harap di klik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti yang lainnya Akhir kata saya undur diri Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you to the next video Bye-bye Bye-bye